ikhtilaf sering berselisih maka anggaplah pesta demokrasi ini bagian dari buku-buku berumah tangga namanya Indonesia tapi jangan sampai rumahnya hancur sehat dan waktu yang lapang dan saya apresiasi Bapak Ibu waktunya lapang di isi ngaji Alhamdulillah saya pun berniat semoga bisa rutin jadi seandainya gak bisa diminggu berapa digeser insyaallah insyaallah saya menjanjikan dulu mengajarkan kitab Al-Majjar atau Al-Mutajjar Ar-Ramih berapa ulama kita bacanya Al-Majjar Ar-Ramih perniagaan yang pasti untuk ditulis oleh guru Imam Nawawi yaitu Al-Hafiz Abdul Mu'min bin Khalaf jadi Imam Nawawi jadi Imam Nawawi sering dengar bukan Nawawi Banten ini Nawawi Damascus yang sekarang konflik konflik di Arab Spring itu sudah dimulai setelah 2011 ke sini ke sini Arab Spring berarti konflik di seputaran Arab bayangkan Bapak Ibu Arab itu lebih banyak tempatnya itu padang pasir Saudi itu masyarakatnya sedikit yang luas itu padang pasirnya puluh Jawa puluh Jawa itu jumlah penduduknya bahkan separah bahkan mungkin lebih dari Australia Australia itu juga sama yang luas itu padang pasirnya padang safana negeri kita betul-betul besar dan kalau banyak orang banyak yang kenal Allah insya Allah negeri ini aman walaupun suasana politik semakin memuncak siapapun yang jadi presiden kita akan jadi cinta Allah cinta Rasulullah dan yang paling penting lagi cinta negeri ya khumbul watan mencintai negeri khumbul watan itu kata ulama dengan iman bagian dari iman itu dua sabar, syukur cinta negeri bagian dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya lihat ini mukanya ada yang na'u satu ada yang na'u dua ada yang na'u tiga apa-apa kayaknya banyakan yang nol sekian saya jangankan dengan Bapak Ibu dengan teman hidup saya sendiri saya beda tapi kamu tetap sekamat dan ini yang dilupakan orang 2019 masih hangat masih hangat memori itu jangankan kejadian yang jangankan pada pertemuan sebelumnya saya membahas mukor milah dan ini dimulai dari amalan terkecil dari buduh sholat dan segala macamnya ini kencang sawat ini ya berapa ya namun ia adalah amalan seorang hamul diterima kecuali dengan basic dasar syahadat bawih kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu seorang kecilin dua baru nanti masuk ke bawah nah maka pagi ini kita akan membaca sawabu kalimat tawheed sawabu kalimat tawheed terjemahnya bahwa alasan atau nilai daripada kalimat tawheed tawheed dari bahasa wahada wahdu tawheedah artinya mengesahkan Allah Allah itu esah esah itu bukan bahasa indonesia bahasa sanskirtan apa arti esah beda satu dengan esah kalau satu ada dua bahasa arabnya wahid satu wahid kalau ahad satu tapi tidak ada dua ada bahasa sanskirtan bahasa kawin tunggal tidak 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 bukan tunggal pohon bukan anak tunggal juga bukan ya dalilnya jelas kun huwollahu ahad katakan hai muhammad Allah itu ahad ahad e esah jadilah Pancasila nomor satu rukun pertama betul sila pertama sila itu rukun bahasa arabnya sila rukun sama ketuhanan yang mahal coba cari di dunia manapun negara manapun yang menjadikan surat al-ikhlas sebagai rukun falsafah ideologi negaranya semoga ini pertanda negeri ini diberkahi mau gimana pun orang menghancurkan negeri ini maka sang ahad akan membantu sang ahmad sayyidina muhammad s.a karena disini banyak orang yang cinta kepada sayyidina muhammad s.a maka untuk menyelamatkan negeri ini masyarakatnya yang mesti faham makna tauhid yang ada yang ditulis dalam surat al-ikhlas yang ditekirikan inspirasi nilai dalam surat surat yang lain dan menjadi rukun pertama dalam Pancasila kita ya ini bukan belajar PPKN tapi saya hanya ingin kasih tau Pancasila itu hadiah para awdia Allah untuk bangsa ini hadiah dari wali-wali Allah untuk negeri ini kita doakan yang bertugas mengamatkan negeri Allah kuatkan mereka yang namanya ngurus negeri jangankan rumah tangga sebesar Indonesia rumah tangga bernama rumah suami istri pernah tengkar gak bener bener ya betul lagi nyetir sempat cek cok ini biasanya ibu-ibu pengen jadi sopir kirim mas 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 yang kanan laki-laki itu kalau udah nyetir jangan digantung ikhtilaf sedang berselisih biasa maka anggaplah pesta demokrasi ini bagian dari rumah tangga namanya Indonesia tapi jangan sampai rumahnya hancur jadi betapa jahilnya orang yang mengatakan Pancasila Tauhut Tauhut artinya Tauhut itu sesembahan selain Allah tambah cinta Indonesia tambah cinta Indonesia ya masalah orang nomor 1 nomor 2 itu itu pesta namanya pesta kita kalau punya anak anak kita berdebat kita punya kampung di kampung kita gang ini sudah beda satu gang sudah beda yang tinggal di komplek baru-baru bikin komplek itu orang-orang yang komplek juga pasti begitu apalagi negara sebesar Indonesia Bapak Ibu Indonesia saya sudah berkali-kali sampaikan luasnya sama dengan Eropa Eropa lebih dari 30 negara kita hanya satu negara ini hebat atau bukan tetangga senang gak sama kita kalau kita hebat gak senang kecuali tetangganya mu'min ya jadi jangan heran kalau banyak orang tidak senang ada kita doakan yang membangun negeri para pemimpin negeri ulama-ulama yang mengisi nilai negeri Allah jaga mereka dan untuk pengarang kita pilih alima' abd-l-mu'min bin khalaf al-demyati wa'usul wa'fru'i wa'bisanad Allah Allah berfirman jadi beliau membuka bab ini dengan surat Ibrahim ayat 24 25 silahkan di lihat nanti di rumah ditandainya surat Ibrahim ayat 24 25 Allah menjadikan kalimat yang tayyibah tayyibah bukan bang tayyib tapi nama bang tayyib diambil dari bayat ini bang tayyib itu artinya abang yang isi dalam dirinya la ilaha il jadi tayyibah itu artinya apa kalimat la ilaha dan semua turunannya la ilaha ilallah berarti dibawahnya Muhammad Rasulullah berarti dibawahnya subhanallah itu itu turunan Allah jadikan perubamaan kalimat itu jadi kalimat itu di sisi Allah di surga atau di alam rohani dia ada bentuknya ada visualisasinya jadi bapak ibu ngomong apa aja itu jadi benda di alam lain kalimat tayyibah la ilaha ilallah dia menjadi satu pohon cahaya pohon ini asluha sabitun akarnya tunggal menancap ke dalam bumi ya wa faruha fisama dan dia bercabang ada rantingnya itu menjulang fisama di lantai kalau pohon dia akar dia akar serabut karena dia hanya hasil campur paham atau tidak tapi berbuahnya cepat berbuahnya paham gak maksudnya orang yang naik sebelum kalimat di nancep di dalam rohani mau apapun dalam politik dalam da'on dalam urusan bisnis dunia pekerjaan basic dia soft skillnya gak kuat gak nancep di dalam apa yang terjadi akarnya gak kuat kena angin tumbang kena angin tumbang dihujat dikit marah ya stress orang yang paling banyak dihujat di alam semesta siapa lebih banyak lagi dihujat rabbu sayyidina muhammad tuhan nabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi dihujat tiap hari orang meluh tiap hari nyalahin Allah pada dia yang salah dia banyak makan karbo lalu sakit gula Allah yang disalahin suka makan gajibo berminyak minyak gorengan lalu jantungnya bermasalah lalu yang disalahkan kan saya sudah sholat barusan sholat kamu dengan makan jadi Allah itu disalahkan tiap hari dihujat tiap hari maka orang-orang yang bersama Allah juga akan dihujat disalahkan tiap hari maka banyak jamaah yang begini saya dapat ijazah dari ustad amalkan ini nanti hidup sukses saya amalin tapi gak ada apa-apa baru ngamalin sehari dua hari baru ngamalin sehari dua hari mana ada orang bikin rumah sehari gak ada kan bikin batunya aja berhari-hari itu baru rumah zahir gimana rumah orang gak sabar ingin disebut punya rumah sebelum saatnya maka dibuat dari triplek tapi gak punya gak punya fondasi icet bagus-bagus kena angin kena hujan selesai tapi indah sebentar nasib rumah yang diperbaiki oleh produk-produk itu kan begitu ya ya